Intro DPW LDII Banten berhasil melaksanakan musyawarah wilayah atau muswil kelima yang dilaksanakan pada 22 Maret 2022 di gedung DPW LDII Kota Serang Selain mengangkat ketua umum, muswil tersebut menekankan pembinaan SDM dan mendorong masyarakat lebih menghargai kebinekaan Indonesia Acara tersebut dihadiri Ketua DPR RI Komisi 8, Yandri Susanto Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi ormas Islam di Banten termasuk LDII yang merawat kebinekaan Indonesia di provinsi tersebut Ia berpesan agar persatuan dan kesatuan tetap dibina sebagai modal pembangunan bangsa Lakukanlah hal yang terkecil tapi itu bermanfaat Tapi saya melihat sebelum muswil pun LDII Banten sudah banyak melakukan hal-hal berhasil Terutama kegiatan ekonomi, kegiatan dakwah, kegiatan pendidikan dan sebagainya Tadi saya katakan di sambutan saya LDII ini luar biasa dari sisi amaliyahnya, kekompakannya, kebersihan dan sebagainya Maka kalau umat-umat Islam ini bergandeng, tadi kata Pak Ketua Umum Bersanding bukan bersaing, merangkul bukan memukul Saya yakin Indonesia ke depan akan lebih hebat, lebih disegani, rakyat lebih sejahtera Umatnya lebih nyaman beribadah Dan insya Allah semuanya pusnul khotimah Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP LDII mendukung pernyataan Yandri Ia menegaskan bahwa dengan cara bersanding dan merangkul Bisa menjadi solusi agar bangsa Indonesia bisa bertahan Melewati perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat Terutama pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu Terutama Pak Yandri, ada Pak Maksinin juga banyak membantu Dan kemudian Pemprov juga banyak membantu Sehingga ini bisa terlaksana dengan baik Saya, bantuan-bantuan ini adalah legitimasi simbolik Artinya apa? Anda diharapkan untuk produktif Dan LDC ini diharapkan untuk produktif dan berkontribusi nyata dengan bantuan itu Nah ini sebuah tantangan yang harus disikapi Tapi saya yakin LDII Banten kalau kita betul-betul membuat paradigma bersanding dan bukan bersaing Tadi katakan merangkul dan bukan memukul Insya Allah kita bisa Muswil kelima LDII Banten memutuskan Dimotono Sumito Sebagai Ketua DPW menggantikan Edwin Sumiroza yang telah menjabat dua periode Dimo bertekad melanjutkan program DPW LDII Provinsi Banten yang sudah dirumuskan pada rapat kerja sebelumnya Langkah yang tercepat adalah kita reinfrasi ke pengurusan Kemudian kita mengambil langkah-langkah program kerja yang sudah diputuskan tadi waktu Dalam pemandangan umum kita akan laksanakan dan memang LDII itu sudah ada program kerjanya Pada masa kepengurusannya, Dimo bertekad melanjutkan program ketua sebelumnya Sekaligus meningkatkan kinerja Usaha Bersama atau UB, Kooperasi, Baitul Malwa Tamwil atau BMT Dan Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM Untuk mewujudkan masyarakat Banten yang lebih berdaya saing, sejahtera, dan berakhlak lukarimah Klik like jika menyukai video ini Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV Alhamdulillah, Jazakumullahu Khayroh telah menonton Terima kasih telah menonton